Halo teman traveler, ketemu lagi di channel Traveling You. Indonesia kaya dengan berbagai macam wisata yang menantang sekaligus menakjubkan. Pengalaman teman traveler pasti lebih terkesan kalau berani melakukan hal yang berbeda. Dan inilah beberapa wisata ekstrim di Indonesia yang setidaknya teman traveler harus sekali seumur hidup pernah mencobanya. Eits, sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol lonceng, supaya terus update dengan video-video terbaru kita. Berselancar di Mentawai, Sumatera Barat Kepulauan Mentawai dijuluki sebagai Hawainya Indonesia. Paduan titik ombak di Mentawai masuk sebagai salah satu terbaik di dunia. Ombak setinggi 1,5 hingga 4,5 meter itu menanti untuk segera diselancari. Pasti gereget kalau naik kereta gantung di Pantai Timang, Yogyakarta. Pantai Timang terletak di Kecamatan Tempus, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Akses untuk menjauh tempat ini memang terbilang susah. Namun, dengan pemandangan yang menakjubkan, rasa capek pasti akan terbayar setelah sampai di sini. Teman traveler harus cobain naik kereta gantung yang biasanya digunakan para nelayan lobster untuk sampai ke batu karang besar. Ekstrim banget! Digantung sejauh 100 meter pada ketinggian 50 meter. Bikin adrenalin dikuncang. Berarung Jeram di Sungai Alas, Aceh Salah satu tempat terbaik yang cukup terkenal untuk arung jeram adalah Sungai Alas. Sungai ini terletak di Taman Nasional Gunung Losor, Aceh. Ketika berarung jeram di sini, teman traveler akan menemui berbagai satwa seperti gajah, rusa, dan berbagai jenis burung yang unik. Trek arung jeram ini cukup menantang. Adrenalin dan kekompakan tim teman traveler benar-benar dilatih di sini. Rafting di Green Canyon, Pangandaran Green Canyon-nya Indonesia berada di desa Kertayasa, Pangandaran, Jawa Barat. Di sini, teman traveler bisa melakukan body rafting. Berarung jeram hanya dengan kelampung, helm, dan sepatu air. Teman traveler akan dibawa menyusuri arus sungai yang menantang adrenalin selama 2-3 jam sejauh 8 kilometer. Keindahan bebatuan, stalaktit, dan stalakmit yang menekjubkan akan memancakan mata. Panjat tebing di Lembaharau, Sumatera Barat Tebing menjulang setinggi 300 meter yang dikelilingi panorama bukit dan air terjun indah tentu sangat sayang dilewatkan. Kabarnya, Lembaharau memiliki tebing yang menjadi surganya pecinta panjat tebing Indonesia. Tebing ini terletak di dekat kota Payakumbu, 2 jam dari kota Padang, Sumatera Barat. Terbang tinggi sambil menikmati indahnya kota Palu, Sulawesi Tengah. Salah satu spot terbaik untuk melakukan para layang ada di Kabupaten Singgi, Sulawesi Tengah. Matanti Mali adalah salah satu yang terbaik di Asia. Teman traveler harus merasakan bagaimana detak jantung di pacu cepat sambil terbang melihat pemandangan 260 derajat indahnya kota Palu. Keren abis deh! Gunung Semeru menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa. Menyimpan begitu banyak cerita untuk dijadajahi. Mungkin sesekali kita mendengar berita tentang hilangnya pendaki di gunung ini. Ya, teman traveler memang harus ekstra berhati-hati, apalagi untuk pendaki pemula. Perjuangan penuh lelah untuk mencapai 3.676 meter di atas permukaan laut pasti terbayar ketika sampai di puncaknya. Teman traveler sudah berkunjung ke yang mana aja? Yuk, ajak teman kalian untuk mengarungi dan merasakan keseruannya.